Kejuaraan dunia prahumotor super cepat F1 Powerboat dinilai PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injerni selaku penyelenggara menjadi katalis dalam pengembangan ekonomi khususnya di kawasan Danau Toba dan sekitarnya Bahkan dalam konferensi pers di Balegi Kabupaten Toba Sumatera Utara pada 3 Maret Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injerni Mayawatono optimistis dampak di sektor ekonomi dan wisata yang dihasilkan dari perhelatan olahraga air kelas dunia tersebut akan lebih besar dibandingkan penyelenggaraan pada tahun lalu Dia pun menilai penyelenggaraan F1 Powerboat 2024 Danau Toba lebih baik berkat evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan di tahun sebelumnya Pada edisi pertama, cuaca menurutnya menjadi kendala utama yang mengganggu kelancaran acara Dengan pengalaman tersebut, Injerni bersama S2O Racing sebagai promotor sepakat untuk mengubah jadwal perlombaan menjadi pagi hari Selain itu kata Maya, penyelenggaraan kali ini lebih menarik dengan berbagai event pendamping Seperti adanya kejuaraan Solubolon dan kejuaraan Nasional Aquabike 2024 Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Muhammad Ramdan Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan